Sementara itu pemirsa, dua hari terendam banjir, aktivitas warga di perumahan Garden City, Periuk, Kota Tanggerang menjadi terganggu. Akses jalan raya Regensi Penghubung Kota dan Kabupaten Tanggerang ikut terputus. Banjir dengan ketinggian air mencapai 80 hingga 1,5 meter masih merendam ratusan rumah warga di perumahan Garden City, Periuk, Kota Tanggerang, Pantan. Saat ini warga pun tidak bisa beraktivitas dan mereka lebih memilih mengungsi di rumah kerabat dan saudara. Selain perumahan Garden City, banjir juga masih melumpuhkan akses jalan Regensi Penghubung Kabupaten dan Kota Tanggerang sehingga aktivitas warga sangat terganggu. Warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan perahu karet untuk menyeberangi banjir. Dari dulu memang sudah langganan banjir, cuman tidak separah ini. Untuk banjir sekarang ini ketinggiannya berapa sih Pak? Ketinggiannya kurang lebih bervariatif sih Pak. Sekitar 10 cm atau 15 cm sampai dengan ada yang 1,5 meter, ada yang sampai 1,80 meter. Banjir yang merendam perumahan Garden City disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi serta buruknya tanggul kali leduk sehingga air mudah berluap ke rumah warga dan akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Dari Tanggerang, Bantan, Sukron, Ainews melaporkan. Pasca banjir yang kembali menerjang kawasan Kelorahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, warga yang sebelumnya mengungsi di kantor Kelorahan kini mulai kembali ke rumah masing-masing. Para pengungsi yang masih bertahan di pengungsian melakukan cek kesehatan. Banjir yang kembali menerjang kawasan Kelorahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, kembali membuat warga harus mengungsi. Jika banjir sebelumnya menerjang di delapan Kelorahan di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur ini, kini sudah mulai surut dan menyisakan dua RW yaitu DRW 15 dan 16. Hal ini membuat pengungsian yang ada di aula kantor Kelorahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini semakin menurun. Dan hal ini dapat dilihat di belakang saya, kini jika pada hari-hari sebelumnya berjumlah ratusan, kini hanya tinggal puluhan warga yang masih mengungsi di kantor Kelorahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Jika kita lihat di belakang memang para pengungsi ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Dari tadi saya berbincang dengan kepala Kelorahan di kantor Kelorahan Kayu Putih, Jakarta Timur ini, memang bantuan sudah mulai berdatangan sejak kemarin hingga hari ini, yaitu bantuan seperti makanan siap saji, perahu karet maupun obat-obatan. Dan di belakang saya saat ini sedang ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kelorahan Kayu Putih ini. Pemeriksaan kesehatan ini untuk orang tua diperiksa dengan tensi darahnya dan untuk anak-anak banyak yang mengalami gangguan seperti gatal-gatal dan batuk pilek agar dapat tertangani dengan cepat dan tepat. Dari Jakarta, Ety Juhita Sari, Tomi Hadikusumo, Aulian Syah, Ainyus, melaporkan.